Sosok pria yang terlibat pemukulan putra politikus PDIP Indah Kurnyati pada Sabtu 4 Juni 2022 ternyata merupakan Ketua Umum Bravo 5 bernama Alifan Sermarasabesi. Ia pun mengungkapkan alasan mengapa tiba-tiba menganiaya Justin Frederick di tol dalam kota Jakarta Timur. Diketahui penganiayaan itu terjadi segera pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Kejadian berawal dari insiden serempetan kendaraan di jalan antara mobil Justin Frederick hingga mobil pengembudi plat RFH. Akibat pemukulan, korban mengalami luka-luka di bagian wajah. Setelah kejadian, putra Alifan Seryakni Faisal Marasabesi juga terlibat. Kini ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Orwas pemuda Bravo 5 pun bereaksi atas kejadian ini. Sekretaris pemuda pejuang Bravo 5 Ahmad Zazali mengatakan penganiayaan itu terjadi lantaran Justin yang memicunya. Justin disebut mengacungkan jari tengah kepada Alifanser saat mobilnya didahului sehingga perkelahian terjadi. Ahmad juga mengatakan bahwa Justin yang terlebih dahulu memukul Ali sehingga memicu anak Ali Faisal menganiaya Justin. Oleh karena itu, pihak Bravo 5 akan melaporkan balik Justin ke kantor polisi. Sementara itu, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Indah Kurnia buka suara. Indah mengaku sangat menyayangkan kejadian yang menimpa anaknya itu. Ia mengatakan insiden yang menimpa putranya juga menjadi pembelajaran masyarakat agar tidak semena-mena dalam bertindak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!